Seorang ibu bersama anaknya menjadi korban penjamberetan di Jalan Ciatel, Kota Bandung, Senin Pagi saat akan mengantar anaknya ke sekolah. Meski tidak sempat membawa barang milik korban, akibat kejadian tersebut kedua korban terluka karena terjatuh dari motor. Tindak kejahatan jalanan atau begal kembali terjadi di Kota Bandung. Kali ini dialami seorang wanita bersama anaknya di Jalan Ciatel, Kota Bandung, Senin Pagi. Aksi kejahatan jalanan ini terjadi saat korban akan mengantarkan anaknya ke sekolah. Saat melintasi Jalan Ciatel, tiba-tiba seseorang dengan menggunakan motor metik menyudutkannya dan berusaha merampas tas miliknya. Aksi tarik-menarik tas pun terjadi antara korban dengan pelaku. Meski barang milik korban tidak terambil, akibat kejadian tersebut ibu dan anak ini terluka karena terjatuh dari motor. Korban pun menyesalkan kembali maraknya aksi kejahatan di Kota Bandung dan tidak adanya patroli kepolisian di sekitar tempat kejadian. Antara anak sekolah ke ASD Muhammad Toha, tiba-tiba jam 6 lebih 5 menit itu di depan showroom Yamaha Jalan Ciatel ada yang mepet dari sebelah kanan. Terus narik tas saya, tapi saya langsung refleks tarik tas saya lagi sampai saya sama anak saya jatuh. Sementara itu menurut kepolisian, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak sekolah untuk meningkatkan keamanan di sekitar sekolah dengan cara patroli setiap hari. Resim sedang mencoba untuk mencari petunjuk melalui CCTV, melalui keterangan saksi, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sejauh ini belum ada petunjuk terkait ciri-ciri perakot dan sebagainya? Dari jam 06.30 tadi kejadian sampai saat ini belum ada, tapi kita masih terus. Saya dengan Bapin Kamdimas dan Pak Maman yang punya wilayah di Sawakuru, supaya bekerjasama dengan masyarakat sekitar, mudah-mudahan ada petunjuk ya. Aksi kejahatan jalanan di kota Bandung kembali marak. Salah satunya aksi begal sadis di kawasan Cikapayang yang menewaskan seorang mahasiswi dan aksi penembakan di kawasan Tolpaster beberapa waktu lalu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV